Berawal dari memulai bisnis di tahun 2017, Tiur Maita Lubis, owner Aksena oleh-oleh Has Jambi, kini berhasil mengembangkan bisnis olahan makanan berbahan dasar durian, menjadi stik tempoya. Tempoya sendiri merupakan makanan yang terbuat dari olahan durian fermentasi. Cemilan berbahan dasar durian ini kini berhasil beredar di pasaran dengan berbagai varian rasa, dan menjadi salah satu oleh-oleh Has Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Buah durian menjadi salah satu buah yang disukai banyak orang. Dagingnya yang legit dan lembut dapat dikonsumsi langsung atau divariasikan dengan beragam jenis makanan yang dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Seperti yang dilakukan oleh Tio Romaita Lubis, berbulat dari melihat durian yang banyak di Jambi, muncul ide untuk menjadikannya olahan makanan khas Jambi. Secara otodidak, dirinya mencoba menciptakan cemilan yang enak dari buah yang memiliki aroma khas ini. Dan akhirnya terciptalah stick tempoyak yang kini sudah memiliki berbagai variasi rasa dan berhasil beredar di pasaran, serta menjadi salah satu oleh-oleh khas Jambi. Berbahan dasar tepung yang dicampurkan dengan tempoyak atau durian yang sudah difermentasi, lalu diuleni sampai menyatu, dicetak menggunakan alat khusus, kemudian digoreng dengan minyak panas. Menjadikan cemilan ini memiliki rasa yang unik dan juga gurih. Dia pernah mengingat kita ini orang Sumatera yang makanannya identik dengan makanan tempoyak, ciri khas makanan tempoyak. Cuma kalau tempoyak itu biasanya dijadiin lauk pauk yang dikonsumsinya dengan nasi, dicampur dengan ikan, sambal. Nah, saya berpikir kalau dibikin cemilan, tempoyak enak gak ya? Disitulah saya mulai bawa inovasi. Awalnya sih gak ada yang ngajarin, memang otodidak, coba-coba, mula kalau kayak gini, kayak gimana rasanya, coba lagi, coba lagi, sampai nemu, memang benar-benar rasanya bisa diterima di lidahnya teman-teman. Stik tempoyak sendiri juga sudah dikembangkan menjadi beberapa varian rasa. Di antaranya stik tempoyak rasa original, tempoyak kentang, dan tempoyak ubi ungu. Dan belum lama ini, Tiur kembali berinovasi dengan produk terbaru, yaitu stik bidur atau biji duria. Dikemas dan dibranding dengan baik, menjadikan stik tempoyak ini semakin menarik serta membuat penasaran dengan rasanya. Dipandrol dengan harga 20 ribu rupiah saja per bisisnya, dalam satu bulan, stik tempoyaknya mampu terjual hingga 500 bisis, melalui toko-toko yang menjual makanan dan oleh-oleh khas Jambi. Tidak hanya di dalam kota Jambi, stik tempoyak juga telah memiliki pelanggan hingga luar pulau, seperti Batam, Padang, dan Pulau Jawa. Terima kasih telah menonton!